Nah itu dia pemirsa ya, memang ya kalau tidur kurang itu dapat mengganggu kesehatan, tapi terlalu banyak tidur juga dapat mengganggu kesehatan. Aku jadi bingung nih dokter Haikal, jadi gimana dong? Betul banget Intan, karena tidur ini dia selain bikin mood kita enak, kalau cukup, tapi kalau kurang tidurnya malah bikin kita kelaperan. Pokoknya dampaknya cukup banyak untuk kesehatan. Dan kita akan membahasnya tentang kualitas tidur, bagaimana pengaruhnya kepada kesehatan, di tengah kita sudah ada dokter Andreas Prasajat, RPSGT. Pagi dok, apa kabar? Pagi. Pagi dokter. Gimana kabarnya? Ini adalah dokter yang ahli dalam tidur, ini memberikan meningkatkan kualitas tidur. Dok, ini ada yang mengatakan dok ya, kalau kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dokter. Fakta. Jadi memang kualitas tidur yang buruk akan meningkatkan, tadi sudah disebutkan sel-sel peradangan dan lain sebagainya. Jadi saya hanya meluruskan sedikit bahwa sebenarnya yang penting kita khawatirkan bukan terlalu banyak tidurnya, tapi kantuk berlebihannya. Karena tidur itu sama seperti makan, ada porsinya. Kalau kita sudah kenyang, kita tidak akan bisa makan lagi. Demikian juga kalau tidur kita sudah cukup, ya kita akan segar bugar, tidak akan bisa tidur lagi. Jadi yang penting kita perhatikan bukan durasi tidurnya, tetapi kenapa seseorang bisa durasi tidurnya seolah-olah kebanyakan tidur. Ya tentu saja pasti karena kantuk berlebih. Karena kantuk berlebih. Nah biasanya orang-orang dengan kantuk berlebih itu orang-orang yang seperti apa dok? Apa kondisi tubuhnya? Jadi begini, kita di kedokteran tidur tahu bahwa beberapa gejala utama dari penyakit-penyakit tidur adalah yang utama ya, insomnia, sulit tidur, hypersomnia, kantuk yang berlebihan, dan parasomnia atau gerakan atau vokalisasi yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Nah yang penting kita perhatikan adalah penyakit-penyakit tidur yang menyebabkan hypersomnia atau kantuk berlebihan. Nah ini yang banyak tapi kurang dikenali oleh masyarakat. Bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan pada sistem tidur, sistem syarafnya, bisa juga terjadi gangguan pada fisiknya. Misalkan gerakan kaki pada saat tidur yang berulang kali menyebabkan otak terbangun-bangun tanpa terjaga. Atau menengkur atau sleep apnea, henti nafas saat tidur di mana si penderitanya ini ngorok, kemudian nafasnya berhenti-berhenti. Berhenti, ini kan terbangun otaknya tanpa terjaga. Mengakibatkan apa? Ya, kantuk berlebihan. Nah, karena kualitas tidur yang buruk, tentu saja metabolisme terganggu. Faktor-faktor peradangan tadi dijelaskan akan meningkat. Metabolisme kita juga terganggu. Biasanya diawali dengan peningkatan gula darah, peningkatan kadar kolesterol. Dan akhirnya ke resiko-resiko penyakit jantung, pembuluh darah seperti strok dan lain sebagainya. Dok, maaf kalau bisa saya simpulkan bahwa memang tadi yang disampaikan bahwa yang paling penting itu kualitas tidurnya, bukan kuantitasnya. Dua-duanya penting. Dua-duanya. Karena kalau kita membahas tentang durasi tidur, cukup banyak yang mengatakan bahwa durasi tidur yang optimal itu adalah 6 hingga 8 jam. Nah, ini kaitannya gimana dok dengan quality of sleep tadi? Jadi gini, durasi tidur pada orang dewasa itu kesepakatan para ahli adalah 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam. Yang tentu saja sebenarnya kebutuhan tidur akan bervariasi sepanjang usia. Kalau durasi tidur kurang, ya tentu saja. Resiko-resikonya sama. Jadi begini, kesehatan tidur itu yang menentukan kualitas manusia. Baik performa, stabilitas emosi, kesehatan. Dasarnya itu dari kesehatan tidurnya. Selama ini masyarakat kita di Indonesia rata-rata yang diperhatikan adalah makanan, kemudian olahraga. Nah, padahal paradigma kesehatan sekarang di dunia ini kita kenal sebagai Triumvirate of Health yang dimana segitiga gitu ya. Kita bayangkan bentuk segitiga dimana satu sisi adalah rutinitas olahraga, di sisi satunya adalah keseimbangan nutrisi yang menjadi dasar adalah kesehatan tidur. Tanpa kesehatan tidur yang baik, kita jaga makan kayak apapun akan jadi sulit. Contohnya adalah kalau kita ngantuk. Pasti makan ya? Ngantuk ya pasti. Ya kan? Kita dinas malam, apa segala begadang, bawaannya apa? Memil. Ngantuk menyebabkan obesitas, menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Kalau selama ini dianggap orang yang gula darahnya tinggi terus jadi ngantukan, terbalik sebenarnya. Jadi terbalik. Itu sebabnya sekarang, sejak dari tahun 2006 sebenarnya dari International Diabetes Federation sudah menyatakan, semua penderita diabetes tipe 2 itu sebaiknya diperiksakan tentang kemungkinan sleep apnea atau menengkur. Jadi harus dilihat kualitas tidurnya dok ya? Kualitas tidurnya. Karena berhubungan dengan kebiasaan dia untuk makan dok ya? Karena kalau dia ngantuk, maka akan mendorong untuk makan. Mendorong untuk makan. Otak kita, otak yang mengantuk ya, itu secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, murid. Ucuh. Nah, dokter benar banget. Kalau misalnya waktu yang bergadang tuh bawaannya lapar aja, pikirnya makan aja. Harus lapar ya dokter ya. Nah dokter, ini ada tokoh mitos yang berikutnya dokter. Ini kan banyak orang yang katanya nggak mau tidur siang. Tapi katanya kalau tidur siang, itu mengganggu kualitas tidur malam. Katanya dokter, ini kan tokoh mitos. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Oke, oke. Jadi kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di hidup sehat. Nah, itu tadi berbagai posisi tidur. Dan saya kagum sekali dengan posisi tidur terlentang. Karena itu berbahaya, Intan. Oh iya. Karena tidur terlentang. Debus sejadinya kan? Nggak boleh. Yang betul terlentang. Yang betul terlentang, bukan terlentang. Terlentang berbahaya, dok. Nah dokter, ini ada tokoh mitos belum terjawab ya dokter. Karena banyak sekali orang yang melakukan tidur siang. Tapi ada yang juga sebagian yang menghindari tidur siang. Karena katanya tidur siang ini dapat mengganggu kualitas tidur malam. Ini fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos dokter. Tidur sore ya, itu akan mengganggu tidur malam. Tapi kalau tidur siang, enggak kok. Dan malah kami menyarankan adanya power nap. Tidur siang sejenak 15-20 menit untuk apa? Untuk sebagai booster produktivitas seseorang. Bahkan sekarang ada presetannya, nap latte. Nap latte? Nap latte. Jadi caranya adalah kita ngopi dulu. Habis ngopi terus tidur sebentar nih 15-20 menit. Sehingga begitu bangun, kita mendapatkan semua efek positif dari tidur. Seger lagi, semangat lagi, dan lain sebagainya. Dan efek kafein, pas kick in. Produktif. Jadi kayak double booster dok ya. Ini baiknya power nap itu jam berapa dok? Baiknya kira-kira sekitar jam makan siang. Karena kan ada circadian rhythm ya. Ada jam biologis kita ya. Nah, sekitar jam makan siang itu kan memang otak kita tuh ngantuk. Betul. Kita sebut sebagai after lunch circadian dipping. Jadi bukan karena efek kenyang terus jadi ngantuk. Enggak ada efeknya. Lagi puasa juga tetap ngantuk kan jam segitu. Jadi power nap ini setelah atau sebelum makan siang? Setelah makan siang. Setelah makan siang. Kira-kira jam 1, setengah 2 itu baik untuk tidur siang sebenarnya. Sesaat ya? 15-20 menit aja. 15 menit sampai 20 menit. Pasang alarm, jangan bablas. Tapi ya memang mesti berkualitas dok ya. Ya, mesti berkualitas. Ngomongin kualitas dok ya. Katanya, mimpi ini adalah tanda tidur menyenyak dan tidur berkualitas. Ini fakta atau mitos dok? Hmm, sebenarnya fakta. Ya, sebenarnya fakta. Apa dulu mimpinya ya? Jadi gini, setiap kali tidur sebenarnya semua orang akan bermimpi sekitar 4-6 kali. Oh ya? Ya, 4-6 kali. Tahap tidur mimpi ini adalah tahap tidur yang paling penting untuk otak kita. Kemampuan konsentrasi kita, kreativitas kita, daya ingat kita, stabilitas emosi. Itu semua dibangun hanya pada tahap tidur mimpi. Ya, tinggal kita bangun ingat apa enggak. Ya, kalau mimpinya berkesan, ketemu mantan, kok ya ingat. Itu kayaknya dar, kalau kita berkesan. Jangan diingat itu ke mana-mana. Tapi kalau kita mimpi keseharian aja, enggak penting biasanya kita enggak akan ingat. Jadi, sebenarnya kalau kita ada mimpi, ya bagus. Buat enggak cepat mikun, gitu kan. Itu cuma masalah ingat apa enggak aja, kok. Tapi kalau mimpinya serem, dok, malah terbangun, kan? Nah, itu dia. Ya, makanya sebelum tidur jangan nonton film horror dulu. Nah, gini. Pada tahap tidur mimpi, ini kan yang paling penting. Tahap tidur REM namanya, rapid eye movement. Sedemikian pentingnya, sehingga ketika kita kurang tidur yang ekstrim, beberapa hari kurang tidur, nah begitu ada kesempatan tidur, otak kita akan rebound. Dibanyakin dulu nih mimpinya. Akibatnya apa? Setengah tidur, setengah terjaga, setengah mimpi. Sehingga setengah tidur, gitu kan, setengah terjaga, setengah ngimpi. Lihat yang serem-serem. Halusinasi. Kemudian, ada yang khas dalam tidur REM ini adalah sistem pengaman tubuh, di mana supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti mimpi, badan kita dibuat lumpuh. Sehingga melihat yang serem-serem nggak bisa gerak. Ya kan? Nah, jadi apa tuh? Oh, apa tuh istilahnya? Ketindih ya? Ketindihan. Nah, itu. Kalau Anda mengalami itu, artinya, coba periksa. Ketindihan deh. Tidur Anda jangan-jangan kurang. Nah, memang kalau kita mengalami ketindihan sering sekali, nah, kita harus waspada dengan penyakit-penyakit lain. Apalagi disertai dengan kantuk berlebihan yang hebat, jam-jam tertentu harus tidur, bahkan setengah aktivitas total tertidur. Nah, kita bisa curiga pada narkolepsi nama penyakitnya. Jadi, bukan mistis ya, bukan ketindihan apa gitu ya. Jadi, periksaannya harusnya ke dokter, bukannya ke orang pintar yang lalu besar ya. Setuju, setuju. Karena ini banyak banget mitos sebenarnya dan soal ketindihan itu. Nah, dokter, ini salah satu yang orang sering juga saat tidur itu adalah mendengkur atau ngorok. Nah, ini katanya mengorok atau mendengkur saat tidur adalah hal yang normal atau wajar dan tidak beresiko. Ini fakta atau mitos, dok? Mitos. Mitos, jadi beresiko. Karena mendengkur itu adalah salah satu tanda dari sleep apnea. Penyakit tidur yang namanya sleep apnea ini artinya henti napas saat tidur. Jadi, nafasnya berhenti-berhenti pada saat tidur. Akibatnya kan kalau nafas berhenti-berhenti ya, kerja jantung jadi berat. Betul. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau ngorok. Iya. Iya kan? Gak apa-apa. Tapi kalau disertai. Oh, itu bahaya. Nah, ini bahaya. Artinya saluran nafasnya dikolaps. Sehingga pada saat tidur dia tercekik. Wow. Ya, karena tercekik. Ya kan sesek ya. Iya. Badan akan terbangun. Ambil nafas, tidur lagi. Nah, sekarang bayangkan kalau sepanjang malam terbangun-bangun tanpa terjaga, proses tidurnya terpotong-potong, ya bangun nggak seger. Siang tetap ngantuk. Dan teman-temannya. Nah, teman-temannya ini yang bahaya. Oke. Nah, dok. Tipsnya dok. Supaya kita bisa mendapatkan tidur berkualitas dan tentunya berdampak untuk kesehatan tubuh kita. Silahkan. Nah, tipsnya untuk soal tidur itu jangan dibikin susah. Sederhana aja. Nomor satu adalah kenyamanan. Ya, mau matras yang kayak gimana, bantal yang kayak gimana, ya nomor satu nyaman. Ya kan, kalau nggak nyaman ya nggak akan bisa tidur. Ya, jadi nomor satu kenyamanan. Kita suasana hati dijaga tetap nyaman terlebih dahulu sebelum tidur. Biasakan ada ritual relaksasi sebelum tidur. Kita relaksasi dulu, baru tidur. Posisi tidur, bebas kok. Mana yang nyaman, yang penting tulang punggung dijaga tegak. Setuju. Nah, itu aja. Dan juga tergantung siapa yang di samping, dok ya. Aduh, ini menangkap ada di sampingnya. Bagi, ada menikah. Iya, bagi sudah menikah. Jadi harus relaksasi juga sebelum tidur ya, dokter ya. Ini bermanfaat banget. Bisa laca doa, bisa denger-dengar musik gitu ya, dok. Boleh juga ya, apapun yang membuat kita relaks sebelum tidur. Jangan bikin hutang ya, dokter. Betul, iya. Dan tentunya jauhkan TV gadget ketika mau tidur, dok ya. Tentu. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Wah, nggak terasa ya. Satu jam kita sudah membahas semua hal ini. Dan saatnya kami pamit. Ya, jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dutra Heikal. Saya Intan Soamadina. Indonesia Hidup Sehat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.